Tong Yao khawatir Xicheng kehujanan. Lu Ye berkata dia belum pulang, berarti perjodohannya lancar. Tidak lama lagi kita akan mendapatkan kakak ipar. Tong Yao yang kesal dengan ucapan Lu Ye, dia pun pergi meninggalkan mereka dengan perasaan yang kesal. Tong Yao yang kesal masuk ke dalam kamarnya, dia pun memutuskan menelpon Jin Yang. Dia menceritakan Xicheng yang melakukan kencan dengan seorang wanita yang memiliki pendidikan S2. Namun Jin Yang merasa jika Xicheng bukanlah tipe orang yang memperdulikan pendidikan dan sebagainya. Jin Yang pun meminta Tong Yao untuk tidak merasa insecure pada diri sendiri. Tong Yao masih memuji-muji wanita kencannya Xicheng. Namun Jin Yang merasa sahabatnya juga tidak kalah hebat dari wanita itu. Karena dia adalah Hua Mulan dari dunia esport. Jin Yang terus-terusan mengejek Tong Yao. Tong Yao makin kesal dengan ejekan Jin Yang dan dia pun mengakhiri panggilan. Saat Tong Yao berusaha menganalisis data lawannya, namun dia masih kepikiran dengan wanita itu. Dia mendengar Xicheng pulang dan dia buru-buru ke bawah menemui Xicheng. Xicheng agak kaget melihat Tong Yao tiba-tiba turun. Tong Yao bingung karena Xicheng cepat pulang, dia pun ingin pergi namun dipanggil Xicheng. Dan langsung menyerahkan takoyakinya. Tong Yao senang melihat makanan itu, dia pun merasa takoyaki ini sesuai dengan rasa yang dia cari. Lu Ye datang meminta makanannya juga. Tong Yao tidak mau memberikan Lu Ye. Lu Ye pun kesal dan merasa Tong Yao keterlaluan. Dia pun bertanya, kamu senang karena makanannya? Atau karena kakakku pulang dengan cepat? Tong Yao langsung menyodorkan makanan itu ke mulut Lu Ye. Hari hal pertandingan pun tiba. Sebelum memulai pertandingan, acara ini diawali dengan pemutaran permainan top 5 dan rekaman kompetisi yang dilakukan para pemain di stage diputar. Tong Yao dibuat malu karena rekaman kompetisi pertamanya diputar di mana dia pernah mengucapkan bahwa dia ingin buang air besar. Penonton tertawa melihat rekaman itu, para anggota pun menertawakan dirinya. Di sini Tong Yao meminta Shao Rui memanggil Lu Ye karena dia malu dan dia masih ingin mempertahankan harga dirinya. Shao Rui tidak memberikan komentar sama sekali. Shao Peng pun meminta Tong Yao tetap semangat. Dia akan menutupi Tong Yao saat naik ke atas. Si JDX pun dipanggil untuk naik ke atas panggung. Saat berada di atas panggung, Tenshi pun selalu menyebutkan namanya. Dia benar-benar semakin malu dan berusaha menutupi mukanya. Pemain tim lawan terus-terusan memperhatikan Tong Yao saat mereka duduk di kursi masing-masing. Tong Yao berkata mentalnya kini sudah runtuh secara alami. Dia tidak bisa membantu mereka dalam permainan. Si Cheng mengancam Tong Yao. Jika dia bermain solo kill, satu kill, dia akan menayangkan rekaman kompetisi di rumah. Dia akan membeli TV besar dan menayangkan selama 24 jam. Dua kali kill dua hari, tiga kali kill tiga hari. Tong Yao merasa si Cheng keterlaluan. Shao Peng meminta Tong Yao untuk tidak menantangnya. Jika tidak, dia akan memasang video itu di papan iklan. Tong Yao pun bertanya kepada Lau Ke apakah mukanya masih merah. Lau Ke berkata, tadi merah seperti tomat busuk. Mereka pun memilih hero terlebih dahulu. Di sini, Tong Yao nampak tidak mau berbicara sembarangan. Karena dia tidak mau kembali masuk ke rekaman kompetisi dan menampilkan hal yang memalukan. Pertandingan dimulai, di mana jungler lawan yaitu pun selalu menyerang Tong Yao, sampai-sampai Lau Ke pun datang membantu. Jungler lawan selalu ke posisi mid lane, menyerang Tong Yao. Sampai-sampai Tong Yao terkena solo kill. Si Cheng melihat ke arah Tong Yao dan merasa ada yang aneh. Ketika Dewa Ming dan yang lain menonton di balik layar, merasa bingung apa yang diperbuat Tong Yao kepada jungler FNC. Kenapa dia selalu mengincar Tong Yao. Sekali lagi Tong Yao dibunuh oleh Kun. Tong Yao kesal dan mulai meledak dan mengutarakan kekesalannya. Si Cheng mengarahkan Tong Yao untuk bersembunyi. Kun menyerang Tong Yao meskipun Tong Yao bersembunyi. Tong Yao kembali dibunuh. Tong Yao semakin meledak-ledak dan mengoceh karena kesal banget dengan cara permainan jungler lawan. Lu Ye mengomentari dan berkata apa yang aku bilang, Tong Yao pasti meledak. Shaori merasa hal ini gara-gara Lu Ye. Namun keduanya malah saling nyalah menyalahkan dan Dewa Ming pun meminta mereka untuk diam. Kembali ke pertandingan, pertandingan semakin seru di mana mereka bersiap menyerang Orochi. Namun Kun bukan menyerang Orochi, dia malah asik membunuh Tong Yao. Tong Yao kembali mati dia pun kesal dan bertanya dia sudah berkontribusi kematian menggantikan anggota lain. Muka Shicheng semakin kecut, namun Lu Ye berhasil membunuh Kun. Akhirnya mereka ramai-ramai menyerang base lawan dan menghancurkan tower. Permainan pun dimenangkan oleh tim GGDX. Sofeng meminta Tong Yao untuk tidak murung lagi. Tong Yao benar-benar sedang kesal dan penuh dengan api kemarahan. Tong Yao pun segera meninggalkan kursinya. Kun malah senang melihat Tong Yao yang ngambek. Tong Yao kembali ke ruang istirahat dan menyendiri di dinding. Shicheng meminta bergabung untuk membahas pertandingan selanjutnya. Dia tidak memperdulikan ucapan Shicheng. Tiba-tiba Kun membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Kun langsung ke arah Tong Yao dan meminta Tong Yao menyapa para fansnya. Tong Yao pun menyapa dan memperkenalkan diri. Fans banyak sekali memuji mereka sangat cocok. Shicheng mulai risih. Dia pun menurunkan kamera Kun. Dia berkata siaran langsung tidak diizinkan. Kun berniat pergi namun sebelum pergi, dia meminta nomor Tong Yao. Kun yang tidak lancar berbahasa Mandarin sangat kesulitan menyampaikan apa yang dia maksud kepada Tong Yao dan membuat Tong Yao bingung. Akhirnya dia pun pelan-pelan menerjemahkan maksudnya dan Tong Yao pun paham lalu menyerahkan kode barcode-nya kepada Kun. Sebelum Kun pergi, dia memberikan nambang love kepada Tong Yao. Semua anggota sampai aneh melihat kelakuan Kun. Setelah itu Dewa Ming meminta Tong Yao untuk datang membahas teknik pertandingan selanjutnya. Pertandingan babak kedua dimulai di mana Shicheng habis-habisan menghajar Kun. Kun benar-benar tidak dikasih ampun. Tong Yao dan Shicheng sedang bekerja sama dengan baik. Lalu Shicheng membunuh Kun dengan sangat ganas demi membalas dendam Tong Yao. Sepanjang permainan dikuasai oleh tim ZGDX dan permainan pun kembali dimenangkan oleh tim ZGDX. Seperti biasa selesai bertanding mereka pun bersalaman. Kun salaman dengan Tong Yao sangat erat, dia memuji-muji Tong Yao. Bahkan Tong Yao berusaha melepaskan tangannya. Kun salaman dengan yang lain juga. Dia terus-terusan memperhatikan Tong Yao. Kun pun berdiri di depan bus di ZGDX. Semua anggota menyadari dia sedang menunggu seseorang. Kun ini memaksa Shicheng untuk makan malam bersama. Shaorui awalnya menolak, namun Kun tetap memaksa untuk makan malam bersama. Dia pun masuk ke dalam bus dan bertanya di mana posisi Tong Yao duduk. Dia pun buru-buru ke belakang. Tong Yao yang masuk ke dalam bus kaget kenapa ada Kun di sana. Shicheng malah menyindir Tong Yao. Kun selalu melihat ke arah Tong Yao. Alhasil, Shicheng meminta Xiaopeng untuk tukaran tempat duduk. Luye masuk ke bus dan bingung dia harus duduk di mana. Sepanjang perjalanan, Kun terus-terusan mengirim pesan kepada Tong Yao dan memuji kehebatan Tong Yao. Di sini Kun dan Luye sempit-sempitan di satu kursi dan Tong Yao merasa dia berada di situasi yang sangat aneh. Shicheng melihat Kun mengirim pesan kepada Tong Yao. Tong Yao berkata kepada Shicheng dia merasa jungler ini sepertinya ingin menggodanya. Shicheng bertanya kau menyadari itu. Tong Yao benar-benar ingin memasukkan Kun beserta hero-nya ke dalam sebuah peti dan mengeburnya di tempat yang paling dalam. Kun terus melihat ke arah Tong Yao. Shicheng merebut ponsel Tong Yao dan mengirim voice note menggunakan bahasa Korea. dan berkata jika Tong Yao adalah wanitanya, jadi jangan diganggu. Kun kaget dengan ucapan Shicheng. Tong Yao juga bingung apa yang mereka bicarakan dan meminta Shicheng menerjemahkannya. Shicheng malah berkata dia meminta maaf kepadamu, intinya kedepannya dia tidak akan mengganggumu lagi. Kun memasang muka sedih setelah mendengar ucapan Shicheng. Yang kasihan di sini adalah Luye yang benar-benar terhimpit oleh Kun. Saat di tempat makan, Kun masih berusaha bertanya tentang hubungan Tong Yao dengan Shicheng. Shicheng menjelaskan meskipun sekarang bukan pacar, tapi kedepannya akan menjadi pacar, jadi jangan ganggu. Shicheng juga tahu kelakuan Kun saat di Korea yang suka gonta-ganti wanita. Kun masih tetap memohon meminta persetujuan dari Shicheng. Dia berjanji akan menjaga Tong Yao dan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Tong Yao adalah pacarnya. Dia benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama dan Tong Yao adalah tipe yang dia suka. Kun berkata atau dia pergi memukul Tei aja. Shicheng yang kesal dan ingin memukul Kun. Shicheng mempertegas jika Tong Yao adalah wanitanya. Kun diam dan tak bisa berkata apa-apa. Mereka masuk ke ruang makan. Kun nampak sedih Tong Yao merasa Shicheng mengancamnya. Tong Yao kasihan kepada Kun dan memberi daging kepada Kun. Kun kembali bahagia, Shicheng malah mengambil daging itu dan memakannya. Tong Yao mengunjungi Jin Yang, Jin Yang dengan antusias menarik Tong Yao, dan bercerita jika dia sudah balikan dengan Aijia. Dia juga memutuskan untuk tetap tinggal dan menyewa vila dengan jangka panjang. Namun Tong Yao teringat akan voice note Shicheng. Dia meminta Jin Yang menerjemahkan dan Jin Yang pun menerjemahkan kata-kata itu. Tong Yao kaget mendengar terjemahannya. Jin Yang pun menyadari jika dia barusan mendengar suara Shicheng. Di sini terlihat Shicheng menerima pesan suara dari Shulo yang ingin menonton pertandingannya. Shicheng bertanya kepada Luye kenapa dia memiliki wechat Shicheng. Luye tidak menjawab pertanyaan kakaknya. Dia pun memberikan kesempatan sekali lagi. Akhirnya Luye mengaku alasan dia memberikan nomor Shicheng kepada Shulo. Shicheng pun kembali menerima pesan suara dari Kun yang tetap ingin mengejar Tong Yao. Dia ingin menonton pertandingan Tong Yao dan dia masih tidak percaya kalau mereka berpacaran. Tong Yao pun datang bertanya perihal voice note. Dia merasa kenapa Shicheng menghalangi asmara rekan timnya. Shicheng malas banyak bicara dia pun meninggalkan mereka. Kesokan paginya Tong Yao bangun membuat sarapan. Shicheng keluar melihat sarapan yang telah disiapkan berbentuk hati. Di sini Shicheng berkata jika Kun datang ke pertandingan untuk melihat apakah mereka benar-benar pacaran atau tidak. Jika ketahuan tidak berpacaran, dia akan menjadikan Tong Yao istri ke-18nya Kun. Tong Yao kaget dengan ucapan Shicheng. Tong Yao tidak percaya Kun orang seperti itu. Shicheng menceritakan riwayat Kun saat di Korea. Kun terkenal suka gonta-ganti pacar karena Shicheng adalah seniornya di TAT. Jadi dia tidak akan berani mengganggu Tong Yao. Hari hapertandingan tiba di sini Shulo datang dengan membawa satu buket bunga besar ke tempat pertandingan. Shulo jadi pusat perhatian reporter. Shulo masuk ke arena pertandingan dan duduk di barisan terdepan. Tong Yao melihat ke arah penonton dan menyadari Kun sedang menatap dan melambaikan padanya. Dia pun melihat sosok wanita yang duduk di samping buket bunga. Dia bertanya kepada Shicheng apakah itu wanita kencan butanya. Shicheng berkata iya. Tong Yao masih menatap ke arah penonton. Shicheng memperhatikan jika Kun berada di sana sambil memegang kepala Tong Yao dan mengarahkan ke hadapannya. Semua kaget melihat kejadian itu. Shicheng memperingatkan Tong Yao untuk tidak menatap Kun. Tong Yao masih sempat bertanya apakah wanita kencanmu tidak cemburu melihat hal ini. Shicheng menjawab tidak karena aku sudah menolaknya. Tong Yao sempat bertanya kenapa tidak dicoba dulu. Shicheng merasa tidak ada yang harus dicoba karena wanita ini tidak mengerti dunia esport. Kau aneh kenapa harus mengerti dunia esport kan bukan cari pekerjaan. Shicheng menjawab dengan tegas karena aku ini egois. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.